Uratnya, makmaman Oke, jadi masih di kota Garut guys, dan di video ini gue bakal makan, bakal nge-review bakso yang udah direkomendasiin ke gue yang katanya enak, dan ini bakso nya itu letaknya di pinggir jalan, gerobakan gitu persis di depan kantor bupati Garut dan ini dia adalah bakso ronyok oke, seperti yang gue bilang, tadi bakso ronyok ini persis banget di pinggir jalan, di depan kantor bupati Garut dan ini kelihatan ya, ini rame banget, orang makan tuh pada dipake bangku, jadiin meja dan ini kan adem-adem gitu, di bawah pohon rindang gitu, mungkin menambah kenikmatan kali ya? yaudah, daripada lama-lama gue jadi banyak ngomong, kita langsung ke dalam, ke dalam kita langsung ke sana, kita nyebrang, kita nyobain bakso ronyok ini, yuk cap just si A, mau makan? iya izin video boleh? boleh mau dong, wih, bakso nya gede banget ini bakso apa? ini bakso cincang emang ada bakso apaan aja? urat ini urat, oh uratnya juga gede ya? iya, ada yang sedang sedang, perporsi harga berapa? seporsinya 21, sepenuhnya 14 ribu itu, itu ada dapet bakso gedenya? iya, bakso gede sama yang kecil-kecilnya, pake jandu oh di jandu juga dapat? ada oh deh, favoritnya urat atau cincang? iya itu mah, favorit masing-masing masing-masing? iya saya urat aja deh? iya itu ada jandu ya? iya ronyok apa sih, A? ronyok itu apa tuh? ngumpul ngeriung kalau Sundanya ini buka dari tahun berapa? dari tahun 95 95? iya di sini nih, dari dulu? iya, dari dulu buka tiap hari? buka tiap hari jam berapa sampai jam berapa? jam 9 sampai jam 6 sore 9 sampai jam 6 sore? iya asli Sunda Garut berapa? jawa jawa mana? jawa tengah jawa tengah? iya jawa gede lagi? iya, Solo selalu ya, bakso Solo oke deh, saya satu ya, pake bakso urat campur, minyak abihun aja oke, ini dia bakso ronyok guys, tuh ini harumnya wangi banget, wangi kaldu banget dan ini yang spesial, ini ada bakso besarnya jadi bakso besarnya ada bakso isi daging cincang dan bakso, ini bakso apa? bakso urat ya, terus ada dapet ini juga, tetelan atau jandu ya sama ada bakso-bakso kecilnya juga sebelum lanjut ke makan bakso, gue pengen coba kuahnya kuahnya itu menarik banget, dia rada, emang rada sedikit berminyak tapi dia keruh-keruh gitu, kayak full kaldu banget gitu nih, kita cobain ya hmmm kaldunya tuh bukan tipe jenis-jenis kaldu yang gurih gimana banget dia gurih, manis, balance dia rasanya gak gurih, seperti yang gue bilang gak gurih sampe metok banget gurihnya tapi dia balance dengan cita rasa manisnya yang unik disini, karena emang ini pinggir jalan ya jadi makannya bangku ini justru dijadiin dijadiin meja ya, semuanya juga begitu oke, kita lanjut makan guys kita kasih sambal dulu guys hmm sama kasih kecap ya dikit aja sama biar mantep kasih cuka dikit, udah oke, sudah gue racik kita cobain dia bumbunya kayak bumbu kacang ya cuman gak tau sih coba deh hmmm iya kayak bumbu kacang ya tapi enak gitu sambalnya tuh tidak merusak rasa gitu coba bihunin dulu ngerti mamam guys hmmm enak ini basonya ini baso yang sedeng ya ini perporsi gini berapa? 20 ribuan ya 21 21 ya murah banget loh 28 baso gede kalau ini baso yang kecilnya nih kayaknya ini paling kecil ini hmmm teksur basonya itu yang gue rasakan dia gak bisa dibilang gak full of daging ya maksudnya di mulut itu gak berasa daging semua masih berasa tepung tapi enak gitu tepungnya gak yang kebanyakan banget juga dia kayak setengah-setengah gitu guys dagingnya kita rasa dan tekstur dagingnya masih berasa banget hmmm dan teksturnya itu kenyal rada sedikit lembek tapi gak lembek-lembbek banget tapi masih enak kok masih enak terus mungkin karena emang tekstur lembeknya itu karena emang tepungnya ya hmmm gue pengen coba baso uratnya tuh uratnya kalian bisa lihat tuh tekstur dalamnya kasar ya kalau yang isinya daging cincang kayaknya sih tadi banyak banyak juga tuh tadi gue lihat kan di atas panci digunting-guntingin ya tadi kelihatan orang pesan yang dalamnya cincang dagingnya banyak juga udah coba deh yang uratnya matmaman hmmm aduh ini enak banget sih guys ini uratnya bener-bener berasa banget walaupun dia uratnya gak yang cross cross gitu tapi ada tekstur yang gimana ya kenyal gitu yang kasar apa tekstur kasarnya tuh berasa dan ini super juicy banget mantep banget guys ini mantra mantep perasa gue suka banget sama baso uratnya apalagi dimakannya dipadukan dengan kuah yang menurut gue gurihnya enak banget gurih kaldunya mantep manis kaldunya dan sambal yang tidak merusak si rasa kaldunya itu malah si sambalnya menurut gue memberikan cita rasa pedas yang nikmat ada cita rasa kacang-kacang dikit enak kita akuin aja ini mantra mantep perasa dan rendus aja ini no play play sih guys tuh basuratnya no play play banget ini puas banget gue walaupun tempatnya gerobakan pinggir jalan makannya lesehan gini di rotoar tapi ini rame banget ya kalian bisa lihat itu menjajar orang makan dengan meja dengan meja bangku apa sih konsepnya dengan bangku dijadiin alas meja gitu ala-ala meja dan terbukti terbukti enak gak heran kenapa emang dia rame banget gitu dan katanya kalo sore-sore kalian jangan datangnya ini kesorean ini bakal cepet abis sih jadi kalo kalian yang ke Garut atau orang Garut yang belum nyobain baso ronyok ini langsung aja cobain baso ronyok ini yang recommended murah, terjangkau, dan nikmat untuk info dan alamat lengkap ada di kolom deskripsi gampang banget carinya kalian tinggal cari kantor bupati di depannya itu banyak jajaran makanan dan ada baso ronyok ini oke, yang udah nyobain baso ronyok ini akibat video anak kuliner langsung aja post di IG story atau di IG fit menggunakan hashtag virus aka tag ig gue anak.kuliner follow juga ig nya anak.kuliner dan yang belum subscribe kira anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe ikutin juga keseluruhan gue kulineran di kota Garut karena masih banyak kulineran kulineran enak dan menarik oke, akhir kata jangan lupa mamam bye-bye